Pelaku Carok Madura, Hasan Busri menangis setelah menewaskan empat pendekar. Hasan Busri bahkan mengaku menyesal telah membunuh Matanjar dan Materdam saat Carok di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Jumat, 12 Januari 2024. Ia berpesan pada keluarganya untuk mengalah dan menghindar karena khawatir mendapat serangan balik dari pihak korban Carok Madura. Hasan Busri dan adiknya, Werdi, melakukan Carok Madura melawan empat pendekar. Empat pendekar tersebut tewas di tangan Hasan dan Werdi. Selama mendekam di penjara, Hasan merasa khawatir keluarganya mendapat serangan balasan dari pihak korban Carok Madura. Hasan Busri juga berpesan pada keluarganya untuk mengalah tidak meladeni tantang apapun. Hasan pun tak segan meminta maaf pada keluarga Matanjar, Materdam, Najehri dan Hafid. Hasan Busri juga mengaku menyesal telah membunuh Matanjar dan Materdam saat Carok Madura. Sementara itu kakak Hasan dan Werdi, Abdul Rahman juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dua adiknya yang telah menewaskan empat orang saat Carok Madura. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya menerangkan kesalahan terbesar Hasan Busri adalah kembali ke lokasi meladeni tantangan Matanjar untuk Carok Madura. Atas perbuatannya, Hasan Busri dan Werdi dijerat pada 340 dan 338 KUHP.